Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau masak timun bulu ya teman-teman Ini timun bulu saya masak dengan soun dan epi kering Dan ini kayak gini ya Dan lihat apa saja bahan-bannya Ada 2 buah timun bulu Ini nanti gak usah dikubas ya teman-teman Cuman cukup dikerik saja terus dipotong Ini kalau di Hongkong namanya jikwa ya teman-teman Kalau di Indonesia labu Bisa dibilang labu bulu Terus ini saya potong bagian pangkal sama ujungnya Terus saya mau bersihnya ya Dengan cara dikerik ya teman-teman Di kerik tipi saja jangan sampai ketebalan ya Cuma untuk menghilangkan bulu-bulunya saja ya Karena ini gak harus dikupas Nanti dikupas bisa habis dagingnya ya Dan ini sudah saya bersihnya semua ya teman-teman Terus saya mau potong Ini saya potong menjadi 3 bagian Kayak gini Lalu saya pilih lagi Terus saya potong menjadi 6 8 ya 8 iris ya teman-teman Tapi ini motongnya suka-suka saja ya Terserah motongnya gimana gak apa-apa ya Dan ini sudah saya potong semua Dan kayak gini hasilnya ya teman-teman Dan ini semua bahan-bahannya Ini saya ciku atau sudah saya potong Terus ini ada soun yang sudah saya rendem Ya teman-teman udah empuk ini Terus ini ada ebi kering yang sudah saya rendem juga Terus ada jahe sama bawang putih ya teman-teman Lalu panaskan minyak Kalau sudah panas Manas Tumis jahe sama bawang putihnya Sampai harum kecoklatannya ya teman-teman Ditumis-tumis terus Kemudian masukkan ebi yang sudah direndem tadi Ditumis lagi sampai keluar aroma Harumnya ya teman-teman Wanginya Kemudian masukkan cikwa atau Telapu Timun bulunya Terus disini saya menambahkan Garam Gula Saus tiram ya teman-teman Terus ada Kaldu bubuk Kalau suka Kalau nggak suka Boleh di skip ya Terus air Ini air-air Rendaman ebi tadi ya teman-teman Dan kalau kurang Bisa ditambahkan air biasa Terus ditumis lagi Dan masak sampai Empuk ya teman-teman Ini bisa ditutup ya teman-teman Tapi jangan lupa Sering dilihat ya Takutnya nanti Habis airnya Dan ini sudah Empu ya teman-teman Bisa ditambahkan Sooknya Kemudian Aduk sebentar Terus ini bisa ditutup Lagi kurang lebih Satu menit Biarkan Airnya Menyusut Dan mateng Sooknya ya teman-teman Nah ini Sooknya sudah Empu Dan ini bisa Dimatikan Kompornya ya teman-teman Dan siap Untuk disajikan Dan ini Hasilnya Sudah siap Untuk dimakan ya teman-teman Dan silahkan mencoba Jangan lupa Like Subscribe Dan tonton videonya Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh